Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Multitalenta Tutorial. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutor untuk Anda mengenai cara ngecek suatu lembaga kursus apakah sudah memiliki NPSN atau belum. Apa itu NPSN? NPSN adalah nomor pokok sekolah nasional. Jadi, kalau lembaga kursus sudah memiliki NPSN, berarti sudah terdaftar di Kemdikbud. Oke, ini saya buka, saya cari untuk nama lembaga kursus Multitalenta Komputer. Di sini, tertera untuk alamatnya yaitu di Biasatria Bandar Soka, Blok N19, Purokerto. Kemudian untuk kecamatannya di Purokerto Barat, Kabupaten Bandar. Sekarang ngeceknya seperti ini. Buka Google ya. Ngecek aja di sini, NPSN LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan ya. Oke, muncul seperti ini ya. Yang atas sendiri diklik aja. Oke, tampilan websitenya seperti ini ya. Ini adalah website dari kemdikbud.go.id ya. Jadi, ini situs resmi pemerintah ya. Ini ada data kependidikan. Kita klik aja, arahin aja ke sini mouse-nya. Kemudian karena LKP itu ikutnya adalah kesatuan pendidikan. Dan, pilih yang ini. Pendidikan masyarakat. Atau Dikmas. Oke, di sini tertera ke semua provinsi ya. Ini kan tercantum untuk multitalenta komputer. Ini kan berada di Provinsi Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah ini ya. Klik. Kemudian Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas. Kemudian untuk kecamatannya tadi, Kecamatan Purokerto Barat. Oke, Purokerto Barat. Di nomor 2. Tidak. Tidak ada. Berarti di nomor 3 ya. Ada Purokerto Barat. Diklik. Di sini tersantum nih. Ada. HP Multitalenta Komputer. Alamatnya ini sesuai dengan yang ada di Google ya. Ya. Oke. Dan bisa di klik ini untuk NPSN-nya. Ini sudah terdaftar ya. Berarti LKP Multitalenta Komputer sudah resmi dan terdaftar di Kemdikbud.com ya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya. Sampai jumpa di video tutorial. selamat menikmati